Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia Rapat evaluasi memanas Murkanya Angelo di balik kemenangan Persija Akan jual 8 pemain Tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya Ruang ganti Persija Jakarta memanas saat Laga Duel PSIS Semarang dalam putaran ke-2 Liga 1 2021 Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022 Laga Persija Jakarta PSPSIS Semarang akhirnya dimenangkan macan kemayoran skor 2-1 Namun kemenangan Persija Jakarta dihiasi murkanya pelatih Angelo Alessio kepada pasukannya di ruang ganti Angelo Alessio mengaku sangat marah kepada seluruh pemainnya karena tampil buruk di babak pertama Babak pertama Persija PSPSIS berakhir dengan skor 1-1 Gol Persija dicetak Marco Simic pada menit 13 Sementara gol PSIS dicetak Eka Febri pada menit 17 Akibat kesalahan passing yang dilakukan pemain bertahan macan kemayoran Catatan Linoor lain yang diperoleh Persija di babak pertama melawan PSIS yakni buruknya koordinasi di lini pertahanan Terbukti dengan keberhasilan PSIS mendapatkan total 7 shot on target sepanjang babak pertama Saya sangat marah kepada pemain saat di ruang ganti Bahkan kalau bisa mengganti 8 pemain Saya akan mengganti 8 pemain sekaligus Kami bermain buruk Tidak bisa mengendalikan permainan Dan kebobolan dengan cara tidak biasa Ujar Angelo Alessio seusai pertandingan Mengawali babak kedua Angelo langsung memasukkan 2 pemain sekaligus Mereka adalah Alfrianto Niko dan Taufik Hidayat Yang masuk menggantikan Bria Fatari dan Osvaldo Ha'ai Saya langsung memasukkan 2 pemain karena berharap pemain tampil dengan lebih baik di babak kedua Hingga akhirnya kita memiliki 2 atau 3 kali kesempatan mencetak gol Tutur juru taktik asal Italia tersebut Dan akhirnya Sinik mencetak gol kedua Kemudian kami mengendalikan pertandingan sampai berakhir Sambung Angelo Alessio Kendati demikian Keberhasilan Persija menang 2-1 atas PSIS membuat Angelo cukup senang Namun juru taktik Macan Kemayoran itu memberikan sejumlah catatan Menjelang laga melawan Persikura Jayapura di pekan ke-19 BRI Liga 1 musim 2021-2022 Tapi saya cukup senang dengan hasil pertandingan ini Kita mendapatkan 3 poin dan memperbaiki peringkat di papan klasemen Ujar dia Tapi kami harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kualitas tim ini Kata Angelo Alessio Back senior Persija Maman Abdurrahman Mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya masih memiliki banyak pekerjaan rumah Meski di laga PSPSIS berhasil meraih kemenangan Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Dianyar Kamis Tanggal 6 Januari tahun 2022 Malam Itu Macan Kemayoran menang dengan skor 2-1 Dua gol Persija dikreasi oleh Marco Sinik pada menit 14 dan 68 Sementara gawang Andritani Ardiasa dinodai oleh gelandang PSIS Eka Febri 19 Buat saya terkait hasil Alhamdulillah bisa menang dan dapat poin 3 Tapi dari segi permainan kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah Semoga kami bisa memperbaiki di pertandingan selanjutnya Kata Maman